biar teman-teman tahu mobil lelang itu adanya dari mana sih jadi bukan sembarang mobil main taro-taro aja jadi omwibit ini adalah bagian hunting unit jadi ini salah satu bagian vital nih di mali lelang pelajaran buat kita semua manfaat ya seperti ini setiap pekerjaan pasti ada tantangannya dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana lihat tuh gak pakai sendal kan malu-maluin nih aduh-aduh oke kita ngantri dulu guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue oke guys balik lagi di channel dozo21 di konten atau di hashtag dozootomotif kali ini gue lagi ada di balai lelang dan bertepatan pada siang hari ini kebetulan secara eksklusif gue akan mencoba memberikan satu informasi lagi tentang unit-unit lelang ya pada hari ini gue akan menginformasikan teman-teman bahwa unit-unit lelang ini asalnya dari mana sih nah ini akan gue berikan satu informasi salah satunya aja jadi pada siang hari ini gue bersama officer field dari balai lelang akan mencoba menarik unit dan lokasinya cukup agak jauh ya dari sini di daerah serang jadi pada intinya gue membuat vlog ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman bahwa unit lelang itu datang ke pulp balai lelang ini bukan sekedar datang aja ya jadi ada prosesnya oke seperti apa kelanjutan dari vlog ini teman-teman ikutin aja video gue sampe selesai dan kita disini langsung akan mencoba jalan bersama officer field dari balai lelang dan ini kebetulan gue lagi ada di balai lelang soon gak mau ada kemungkinan nanti kita akan coba cari informasi di balai lelang-balai lelang lainnya ya oke stay tune aja di video gue semoga video ini bisa menjadi video yang informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua oke guys kita persiapan dulu kita mau kemana nih om iwit kita mau ke serang mau ke serang ngambil unit ya oke kita naik shuttle nih naik grab dulu oke guys ikutin video kita sampe selesai jadi kita ke serang apa nih om kita mau tarik unit tarik unit unitnya Xenia oke kita dapet Xenia nah di perjalanan nanti kita ngobrol-ngobrol sekalian kita ngadein live tanya jawab lah bareng om iwit nih mumpung ada oke guys ikutin video gue sampe selesai oke guys ini lagi bareng om iwit kita lagi dimana nih om kita baru disampai tol Cikate tol Cikate iya kita serang serang itu mau kemana nih kita mau ke cabang serang ya cabang serang jadi ada pengambilan unit kita ada penarikan satu unit di hari ini Xenia Xenia biar nanti temen-temen tau biasanya nanti yang akan dilakukan tuh apa kita akan inspeksi dulu ya itu kita biasanya untuk nih nomor angka nomor mesin terus checklist kita serang terima kunci sama unitnya sama ya kita balik ke Celebuk lagi balik lagi ke Pol ya berarti intinya ada inspeksi dulu seperti biasa inspeksinya esek-esek ya pakai nomor angka nomor mesin dan beberapa eksterior-interior ya benar termasuk mesin ya termasuk mesin dokumen gimana om? kalau dokumen sementara ini kita kan saat rumah untuk di unit dulu dokumen menyusul di hari esok begitu unit itu udah siap di lelangkan baru kita ada dikirim dokumen PKB ya kalau di STNK kan kita ada enggaknya kan langsung oh gitu jadi STNK itu ada atau enggaknya langsung pas kita penarikan unit ya iya benar oke di BPKB itu kan kita menyusul di habis lelang atau mau lelang kalau biasanya dokumen itu oh jadi untuk verifikasi ya iya benar oke nah nanti gimana serunya kita ikutin aja ya video ini ya om ya oke yang riom kita akan inspeksi dan ini adalah video tentang informasi biar teman-teman tahu mobil lelang itu adanya dari mana sih iya benar nah jadi bukan sembarang mobil main taro taro aja ya oke ikutin terus video gue kita menuju ke daerah Serang ya om ya iya kita ke Serang dari Celaduk kurang lebih masih satu jam lagi lah oke guys oke sudah sampai cuman ada kendala ya om ya ada kendala di bannya ini tempat aduh ada kendala nih jadi emang gak bisa langsung bawa parah enggak cuman itu aja sih ban depannya juga udah lumayan ini 10% kali ini 10% dan aduh luar biasa dan selain ban bocor yang sebelah kanan sebelah kiri juga bocor dan depan juga kayaknya bocor halus oke guys jadi ini adalah pengambilan unit jadi ini adalah salah satu unit tarikan dari salah satu leasing dan ini ditaruh di salah satu tempat ya jadi karena memang di tempat leasing tersebut gak ada lahan parkir dan akhirnya mobil tersebut setelah beres surat-surat dan akan di lelang ditaruh di salah satu tempat seperti ini dan gak langsung ambil jadi ada kendala lagi jadi om wewet ini harus memompak bannya dulu nih gak bisa langsung jalan selain itu memang di ban depan sebelah kanan ini kurang lebih 10% jadi harus hati-hati nanti jadi teman-teman yang belum tahu unit lelang itu datangnya seperti apa ya salah satunya seperti ini dan kondisi unitnya beda-beda ya dan banyak juga hal yang berbeda juga di unit lelang yang diambil oleh setiap balai lelangnya jadi solusinya ban ini akan didongkrak oleh om wewet kedua ban ini akan dibawa dengan mobil operasional dari cabangnya mobil operasional dari cabang dan akan dipompa dulu dan dipasang kembali dan lumayan gak deket-deket juga ya tempat tambel bannya nah ini diantah-berantah jadi lokasinya juga jauh dari keramaian nah ini om wewet lagi coba ngedongkrak olahraga jadi pasti ada aja ya om ya masalah pengambilan unit pasti ada aja pasti ada aja ya beda-beda ya beda-beda ya tergantung rezikinya nah saat ini kondisi bannya ya luar biasa dan tempatnya untuk nambal agak jauh nih ya oke jadi kayak waktu itu ada salah satu unit yang diambil om wewet itu jess ya bannya itu sampai lepas jadi bautnya ini slag dan bannya itu lepas di tol ya om ya jadi teman-teman mau tau videonya ada di sini oke gue coba bantu doa sama om wewet biar segera terselesaikan dan ini dua ban ya om ya dua ban ya dua ban akan dibawa dan ditambel ditambel ban yang lokasinya kurang lebih 20 menit dari sini ya lumayan jauh dan akan balik ke sini dan cukup memakan waktu nih oke buat teman-teman doain aja semoga ini cepat selesai oke ada kendala berikutnya karena kondisinya miring jadi ini harus dimundurkan dulu om wewet lagi beresin dong kraknya nanti gue coba akan mundurkan unitnya masalah itu pasti selalu ada tinggal kita menyikapi solusinya seperti apa oke ikuti terus keseruan video ini sampai selesai guys oke guys tadi posisinya dari garasi itu dipindah kesini jadi tadi gue mundurin sedikit biar spacenya agak rata om wewet sekarang sedang melakukan pembongkaran baut bisa sampai maghrib kita kayaknya dong ini teman-teman bisa lihat sendiri nih kondisi bannya luar biasa dari serang ke jakarta barat semoga aman kita punya driver handal disini insya Allah oke guys ini yang sebelah kanan belakang sudah terlepas dan sudah dimasukin mobil sirion untuk ditambel gimana om kita diantah berantah nih nah ini jadi prediksi meleset prediksi meleset unitnya memang apa adanya ya iya kalau ya untuk dalam-dalam sih masih lumayan lah cuma di kaki-kaki aja nih dan ini nanti PR-nya pas dijalanin juga harus hati-hati ya iya oke nah ini mau melakukan apa nih checklist ya om ya checklist gesek dan ini yang biasa dilakukan saat pengambilan lelang nanti pas nyampe kantor balai lelang begini juga sama kalau untuk udah di kantor sih enggak untuk di balai lelang paling ntar kalau untuk kelunasan baru pengeluaran kita begini jadi checklistnya langsung di tempat jadi nanti tinggal di parkir aja dibalai langsung ya oke silahkan om melakukan tugasnya seperti inilah cerita kalau kita mengambil unit lelang ada yang memang langsung jalan setelah checklist ada yang memang harus begini dan ini sebenarnya sih masih ada bantuan dari cabang ya jadi tadi cabang langsung membawa bannya setelah om biber lepas dan ada juga kendala-kendala lain contohnya kayak om biber lepas bannya lepas membawa mobil jess ini semoga sih insya Allah aman-aman aja oke kita langsung membahas tentang bagaimana cara checklist seperti biasa gue sudah pernah membuat video di youtube nya dodo21 persis ambibet ini mengelilingi unitnya dan melakukan inspeksi dari eksterior interior dan juga mesin mesin itu termasuk gesek nomor rangka dan nomor mesin nah ini biasanya sudah masuk inspeksi terus ada beberapa hal seperti bagian bumper ya ini kan renggang ini juga masuk inspeksi dari balai lelang nah ini seperti ini ada penyok ini masuk keinspeksi ini sebenarnya untuk masalah eksterior kalau gue bilang masuk kategori kurang ada kropos ada beberapa kropos splunk ini juga sudah kena benturan dan sudah mengarat kalau di bagian belakang sih tidak terlalu cukup normal tapi terbilang cukup ini Xenia yang li ada spoiler juga sudah ada roof rail nya di atas ini agak kendur tadi gue pegang ya kan stop lemnya agak kendur sudah ada endbar tapi apa adanya banyak baretan kasar di bagian pemper belakang di bagian interior head unitnya kosong melompong agak sedikit bukan sedikit ini kusam di bagian dashboard dan juga setir joknya bawaan trim pabriknya agak kusam dan dibalut dengan cover jok seperti ini plafonnya kotor door trimnya masih terbilang cukup ini di bagian belakangnya agak cukup kurang jadi ini masuknya ke kategorinya kurang nanti baru kita cek coba di bagian mesin entah kenapa banyak banget semutnya ada pemanisnya jadi banyak semutnya dari bagian kaki sampai ke dalam semutnya banyak banget jangan kita pulang nanti semutnya ngikut lagi oke jadi seperti itulah inspeksinya saat pengambilan unit lelang untuk balai lelang jadi ini salah satu cabang di bagian serang untuk balai lelang pengambilan unitnya di salah satu areanya cabang ini karena di area cabang gak ada lot parkir jadi diparkir di salah satu area garasi seperti ini dan diambil juga oleh home with dengan inspeksi yang tadi sudah gue jelaskan dan dengan tantangan yang gak terlalu mudah harus copot ban harus dibawa dulu dan kondisi mobilnya apa adanya mau gak mau ditilep diambil ya kondisi begini ya karena untuk balai lelang ini adalah aset ya aset sangat berharga belum tentu ada yang mau ngasih lagi ceritanya sih seperti itu jadi yang pernah gue bilang antara balai lelang itu punya dua customer yang pertama itu adalah penitip unitnya atau vendor dan satunya lagi pembeli nah kalau misalnya gak ada yang nitip yang beli juga gak akan datang ke balai lelang kalau misalnya yang nitip ke balai lelang untuk unitnya gak ada pembelinya ya sama aja jadi lagi diantah berantah di daerah serang ya perumahan tapi ini masih di daerah yang sepi nih cuman yang sayangnya agak jauh nih dari keramaian dan kayak mau nambel ban aja kita butuh jauh sekitar 20 20 sampai setengah jam tadi ya kalau kita mau nambel ya keluar dari sini dari kompleks sini dan itu butuh waktu kurang lebih 20 menit inilah perjuangan pengambilan unit-unit lelang di balai lelang jadi gak semudah mobil itu datang tapi ya ada juga yang diambil seperti ini jadi om iwe tadi harus bongkar ini bongkar itu dan belum lagi checklist unitnya dan belum lagi unitnya ini dibawa sampai ke kantor balai lelang kita ikutin selanjutnya setelah ban ini terpasang mudah-mudahan sih bannya masih bisa oke dan masih bisa terpasang dan masih bisa ditambel dan nanti kita cek saat kita dari serang ke Jakarta ini nanti seperti apa ikutin video gue sampai selesai oke kendala nambah satu ini ban belakang sudah diganti dengan ban yang second 70 ribuan dan sudah oke tapi sekarang depan gak bisa akhirnya sepatu yang selama ini diidam-idam kan jebol yang tadinya gak pernah jebol akhirnya jebol masih bisa disol itu oke ini harus mencoba ditambel lagi dibantu dengan orang cabang dari serang memakan waktu lagi dan ini sudah maghrib kita harus menunggu lagi sepertinya kita lewat dari isa baru sampai di balai lelang sun oke gak apa-apa ini adalah proses pengambilan unit jadi ada beberapa kendala atau ada beberapa tantangan memang yang harus dihadapi oleh orang-orang dari balai lelang jadi informasi ini agar juga teman-teman tahu unit-unit balai lelang yang kondisinya apa adanya gak segampang itu semuanya untuk langsung ditarik dari pol vendor atau dari tempat vendor langsung ke balai lelang pusatnya seperti seperti ini kondisinya kondisinya sampai kehilangan sepatunya jebol oke semoga ini bisa menjadi ibroh atau pelajaran buat kita semua manfaat seperti ini setiap pekerjaan pasti ada tantangannya dan kita harus menyikapinya dengan bijaksana oke ikutin terus video gue sampai selesai kondisi masih hujan tadi hujan lebat di daerah serang sekarang sudah mulai rintik-rintik semoga kita bisa langsung segera memasangkan ban ini dan langsung kembali ke pool balai lelangsun dengan selamat nanti kita hati-hati ya om ya aduh sepatunya kemana om ya beginilah oke guys ikutin video gue sampai selesai oke mungkin agak gelap guys ini kondisi berikutnya sebelah belakang kanan ini udah ditambel dan udah diganti dengan second yang 70 ribuan tapi sudah mulai kekurangan angin gak tahu bisa bertahan sampai kapan karena ini juga belum datang ban yang satunya jadi kayaknya kita akan membawa ban serep dari cabang dan ini masih akan berurusan dengan tukang tambel ban oke jadi ini tantangan yang harus kita hadapi kita jalanin aja ini yang akan kita bawa semoga bannya masih bisa terpakai nanti kita pasang di mobil ini semangat ya om semangat nanti pulang beli sepatu dulu gak kalau ada yang buat beli oke guys jadi ikutin lagi nanti keseruan kita gimana gimana nih om baru bisa jalan bismillah ini kita masih ada satu tantangan ya om kita masih harus ngecek ban lagi setiap perjalanan yang sebelah kanan belakang om ini kita masih harus cari tukang tambel ban ya kita ngecek dulu kita ngecek karena perjalanannya agak jauh akhirnya kita dapat satu ban cadangan ban serep jadi mobil ini gak ada ban serep nya kita akhirnya harus cari tempat untuk nambel dulu ya seperti ini kondisinya agak gelap ini masih di daerah apa nih om ya perkampungan ya kompleks tapi perkampungan AC dingin semutnya banyak mobil nanti sampai balai lelang saat lelang akan dicuci ini adalah tantangan yang biasa para field tiap balai lelang itu merasakan setiap narik unit pasti ada aja ya om ya termasuk om iwit disini dan akhirnya dozo21 bersama teman-teman juga bisa melihat dan mungkin ikut merasakan ya gimana tantangannya dan disini om iwit selalu bisa punya solusi alhamdulillah kita nanti akan update lagi gue akan cek ban dulu sama om iwit seperti apa maaf banget ini kondisinya agak gelap oke stay tune di video gue semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik untuk teman-teman semua oke guys kita ngecek ban sama ngencengin bagasi bagasi apa kursi tadi om kursi kayaknya kita sambil ngecek ini bannya masih kondisi oke ini doang nih yang agak agak botak ya terus kita cek yang baru dipompa ini sih masih oke kita lanjutkan perjalanan insya Allah aman ya om ya oke tadi di belakang itu ada yang gojlek gojlek kita gak tahu ini apa tapi ya sudahlah kita coba lanjutkan perjalanan semoga lancar ya bismillah bantu doanya teman-teman semoga kita lancar sampai di pulway langsung oke nah itu dia gojlek-gojleknya berarti kayaknya kursi ya om ya oke guys ikutin terus keseruan kita nih oke guys kita berhenti dulu om mau beli sendal hahaha sekarang kita ngecek ban oke pemberhentian berikutnya kita masih di daerah serang ini di Indomaret ya ban sebelah kiri masih aman aduh om iwit gak pake sendal dan kondisi sebelah kanan juga masih oke ayo kita amanin om iwit nyari sendal ini orang jakarta gak pake sendal nih ini nah emang keseran gak pake sepatu emang ketinggalan nah gimana 41 itu nomor berapa 40 40 42 lah sekalian iya kan nanti bertumbuh lagi hahaha oh di nyari minuman sekarang ini sih enak moccacino oke minum lihat tuh gak pake sendal kan malu-maluin nih oke kita ngantri dulu guys yang lain pake sendal ini gak pake sendal aduh aduh malu-maluin nah om iwit udah beli sendal kita udah beli minum sekarang saatnya gua bertugas untuk mengecek ban kondisinya sebelum melanjutin perjalanan masih aman sih di sebelah kanan nih sebelum ada bocor yang terlalu terasa tapi yang sebelah kanan belakang itu memang tambelannya cukup parah dan itu sudah bocornya terbilang bukan halus lagi sih sebenarnya dan ini tadi baru dipompa dan semoga sih insyaallah masih bisa bertahan dan ini masih lumayan oke ya yang agak khawatir sih di bagian sebelah kanan keseluruhan nih jadi yang ban ini agak bocor yang ban depannya itu agak botak bukan agak botak bakal kan botak baru sendal baru nih waduh kita lanjut perjalanan oke bismillah bismillah kita lanjut masih di serang kita akan menuju tol mengarah ke jakarta oke ikutin terus video gue oke dalam perjalanan bensin kita sebenarnya nol dan ini lagi di SPBU kita isi bensin dan nanti kita langsung akan menuju ke biasa nitrogen kita akan bersepakat untuk ganti ban dengan ban yang velg yang belang tadi ya bannya fios cuman kita coba dulu apakah bannya masih bisa kita gunakan atau enggak yang pasti kita ngisi bentin dulu dan ini kita langsung coba ke tempat nitrogen untuk ngecek ban yang kita bawa ini untuk serapnya masih bisa berfungsi apa enggak oke guys nah ini kita mau coba nurunin ban kita mau gunakan ban serap ini apakah masih bisa berfungsi atau enggak untuk mengganti ban belakang sebelah kanan karena agak meragukan ini bannya pcd nya sama 4 per 100 nah ini ini yang agak meragukan sih sebenarnya jadi akhirnya gimana om ganti ban nih jadi sementara kita ganti ini untuk jaga jaga kalau ada sesuatu di tol semoga masih bisa berfungsi dengan baik untuk mengganti ban yang belakang ini masih di cek ada kebocoran atau enggak minimal sedikit aja ada kebocoran ya kita tumble ini sudah diputer puter kayaknya belum kalau memang gak ada kita akan langsung menggantinya untuk di belakang kanan oke ternyata bannya aman jadi kita langsung akan coba mengganti jadi kita biar mempersingkat waktu agar memastikan ban ini tetap akan dibawa nanti kalau ada apa-apa di race area baru akan kita dongkrak sendiri atau kita nitrogen juga di race area sementara kita masih menggunakan ban yang ada nih yang sudah terpasang yang agak sedikit bocor semoga tidak apa-apa nanti di race area kita akan cek lagi kondisinya oke guys kita mulai perjalanan lagi ikutin lagi video guys oke guys kita langsung mulai masuk tol 30.000 di sini 37.500 total semua nanti 37.500 kita sampai di Jakarta Bismillah kita mau masuk tol semoga kondisi kaki kaki atau di ban termasuk satu unit atau satu mobil ini aman oke Bismillah kita sudah memasuki tol Serang Barat mengarah ke Jakarta ya Jakarta atau kita ke arah Ciluduk oke guys doakan kita sampai tujuan dengan selamat Bismillah oke guys kita sekarang ada di rest area mana ini om rest area sekitar mana ya berjikupa sih kita lagi ada di sekitaran rest area Cikupa dari Serang tadi tujuannya kita mau ngecek kondisi ban dulu oke kita cek dulu gimana kondisinya ya oke guys kita cek dulu kalau di bagian sebelah kiri masih oke aman sana aman oke ini hanya sedikit berkurang si anginnya cuman so far masih aman yang yang botak ini yang gue ragu-ragu cuman alhamdulillah masih aman sampai Cikupa oke ini ngapain om cek roda oh ini kayaknya ada yang goyang-goyang di sekitaran kanan nih si om kita coba untuk kencengin ban nah ini masih daerah Cikupa dan banyak banget truck truck disini oke setelah kita cek kondisi disini kita langsung jalan kembali menuju ke arah Jakarta oke kita jalan ya ayo guys stay tune aja di video gue ini ya oke kita sekarang sudah di gerebang tol Cikupa ya om ya betul oke sampai sejauh ini belum ganti ban dan alhamdulillah sih masih aman ini kacanya ngebias agak macet jadi kita ngantri gerebang tol Cikupa dari Cikupa langsung kemana om kita Cikupa Serpong Karawacik baru keluar Jiladu oh agak masih panjang sih kurang lebih setengah jam ya kurang lebih setengah jam jadi mungkin kita nanti akan melanjutkan lagi pas sampai celeduk ya oke alhamdulillah masih dalam kondisi aman semoga nanti sampai pool di balere langsung dalam kondisi aman dan selamat oke guys stay tune di video gue oke guys kita sudah sampai di celeduk dan alhamdulillah aman sekarang gue sama Om Iwit mengisi perut dulu karena dari pagi kita belum isi perut oke guys sebentar lagi balere langsung ada di beberapa kilo dari sini jadi nanti kita akan lanjutkan setelah kita makan dulu ya oke guys oke guys alhamdulillah kita sudah sampai di balere langsung dengan selamat ya Om ya alhamdulillah alhamdulillah cuman ini bukan perjuangan yang berat sih sebenarnya ada yang lebih berat lagi ya Om ya ada yang lebih berat lagi jadi ini sebenarnya masih hal yang wajar karena masih di kaki-kaki dan memang memakan waktu secara teknisnya agak cukup panjang tapi belum sampai patah sasis karena Om Iwit pernah merasakan yang patah sasis ya Om ya makanya ini kita sudah di balere langsung kalau mobil ini di lelang kita akan infokan dan kita nanti closingnya di luar sekalian kita cek unitnya dari luar oke oke guys kita sudah sampai balere langsung alhamdulillah kita sampai dengan selamat dan Om Iwit tadi tidak mau digantikan setirnya jadinya dari sana sampai sini Om Iwit ini ban yang kita ragukan tapi alhamdulillah masih oke cuman paling nanti didiamkan beberapa hari ini akan bocot ya kayaknya semalam nih didiamin semalam aja nih nanti habis anginnya ban yang diragukan yang selanjutnya ini nih bannya sudah botak tapi alhamdulillah cukup aman ya seperti inilah tentang cerita kita pengambilan unit untuk di balai lelang jadi untuk saat ini kita lagi ada di balai lelang dan kebetulan secara eksklusif Dozo 21 bisa ikut Om Iwit untuk meliput tentang pengambilan unit dan alhamdulillah juga mendapatkan tantangan yang terbilang menurut gue sih cukup memakan waktu dan tenaga tapi alhamdulillah kalau kita sikapi dengan bijak semuanya akan berjalan dengan baik dengan izin Allah akhirnya kita sampai juga di balai lelang biasanya nih kata Om Iwit pengambilan unit kecerang misalnya jam 11 atau abis zuhur akan balik lagi ke sini sekitar jam 3 atau jam 4 sore tapi kita kembali ke sini jam setengah 10 kurang lebih ya karena memang ada kendala teknis oke segitu aja dulu nanti kita akan ketemu di konten lainnya dan jangan lupa Dozo 21 akan ada konten tentang interview atau interaktif yaitu pod live ya gak hanya di live streaming tapi kita juga akan taping Dozo 21 akan taping dengan interview ke beberapa orang-orang yang memang berhubungan juga dengan otomotif atau balai lelang dan sebagainya saksikan aja konten terbaru dari Dozo Otomotif yaitu pod live ya oke guys jadi gue akhiri aja video gue sampai pada malam hari ini Alhamdulillah kita sudah sampai di balai lelangsun dan mobilnya juga sudah terbawa sampai pul balai lelangsun ya kita sudah di balai lelangsun dari serang sekitar kurang lebih sudah setengah 10 ini kita akhirnya sampai di balai lelangsun kita berangkat setelah zuhur tadi oke semoga informasi ini bisa diambil positifnya oleh teman-teman jadi semua unit-unit yang ada di balai lelang ini ada yang memang langsung datang ke balai lelangsun oleh kolektornya atau tim balai lelangsun mengambil atau pickup langsung dari koleksinya di cabang-cabangnya seperti di serang dan di beberapa tempat lainnya nah disini tugasnya dari Omiwit yang mengambil unit-unit tersebut dan timnya Omiwit nah kebetulan Dozo 21 secara eksklusif bisa ikut meliput intense ya jadi inspeksinya ini menyeluruh dari eksterior, interior dan mesin kalau kita mengambil di lelang karena di balai lelang ini hanya menjual unit-unit apa adanya ada yang memang kondisinya masih bagus dan juga ada kondisinya yang masih apa adanya buruk ya gak ada dongkrat gak ada kunci dan sebagainya oke jadi semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di cek di deskripsi untuk informasi menarik lainnya dan juga informasi tentang balai lelangsun selalu di like dan di share sebanyak-banyaknya video gue ini dan jangan lupa support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax